Halo semuanya, selamat datang di rumah jagoan kancil. Video kali ini adalah request, sebenarnya ini request dari beberapa bulan yang lalu ya, cuman aku baru sempet sekarang, ada banyak banget yang request ini. Jadi ini adalah trailer untuk TV series Darna, seorang superhero dari Filipina. So, channel jagoan kancil ini memang khusus untuk membahas tentang para superhero dari Indonesia, jagoan-jagoan dari Indonesia. Cuman kadangkala, aku memang mengintip bagaimana perkembangan superhero dari negara-negara Asia Tenggara yang lainnya. Soalnya superhero dari negara Asia Tenggara jarang banget ada yang ngebahas ya kan? Tapi jangan khawatir, channel jagoan kancil ini khusus membahas tentang jagoan-jagoan Indonesia. Di channelku ada sekitar 400 video lebih dan semuanya tentang jagoan-jagoan Indonesia. Cuman ada 1 video tentang Filipina dan 1 video tentang Malaysia, tapi 400 lainnya semuanya Indonesia. Jadi kadangkala, gak apa-apa kan ya? So, kita coba tonton aja ini adalah trailer-nya. Oh ini Ishak Asaldo ya. Oke. Adegan berantemnya lumayan. Enak, jangan lupa, jangan lupa. Tidak berubah lebih hebat super hiru. Ayo! Tidak berubah. Hei... Tidak berubah, Tidak berubah. Tidak berubah, Tidak berubah. Ayolah! Tidak berubah, Tidak berubah... Aku memutukanmu untuk makin soal lebih besar. Kami tidak mengagamu. Kau tidak berubah! DARNA! Menjadi musuh utamanya DARNA Jadi seperti Batman dan Joker ya Valentina dan DARNA Seperti itu Mereka berdua musuh abadinya lah So kita sempat melihat sedikit cuplikan Tis dari kemunculan Valentina Si wanita ular Si ratu ular itu ya Dari tangannya keluar Tapi kita masih belum lihat bagaimana sosok Valentina ini Jangankan Valentina Si DARNA aja ini masih belum kelihatan di trailernya Tapi kemarin aku sempat lihat Mereka merilis sebuah poster Ya disini bisa kalian lihat disini Penampilan Jendeleon sebagai DARNA Kostumnya kalau aku boleh bilang ya Aku suka banget sama kostumnya Cuman ada beberapa bagian yang aku kurang suka sih Di bagian breastplate-nya aku kurang suka ya Ini adalah DARNA 2 generasi Yang pertama ibunya lalu diturunkan ke anaknya Kenapa akhirnya diturunkan? Kayaknya ibunya mati sih Dari yang aku lihat tadi Ibunya kayaknya ketembak ya Sebelum dia berubah menjadi DARNA Jadi ya akhirnya terpaksa Harus Narda ini yang akhirnya Menjadi DARNA generasi selanjutnya Soal DARNA ini ya Sebenarnya aku sempat denger Kalau mau dijadikan film Dan akan dibuat universe-nya sendiri Bersama dengan Kapten Barbell Lastic Man Flash Bomba Dan yang lain-lainnya Itu adalah superhero-superhero Filipina Yang satu kelompok lah sama DARNA ini ya Satu tim Satu tim superhero Cuman karena pandemi dan segala macem Mereka sempat ganti sutradara dan segala macem Akhirnya dari film dirubah menjadi sinetron Agak sayang sih Karena menurutku DARNA Deserve lah Buat jadi film layar lebar Ya gak sih? Tapi iya Akhirnya sinetronnya ini jadi juga Dan buat kalian yang minat nonton Sinetron ini bisa kalian tonton di channel youtube-nya ABS-CBN kayaknya disitu ada Dan disitu juga ada subtitle bahasa Inggrisnya Dan kalau kalian lihat disitu juga ada terjemahan otomatis Bisa kalian pilih untuk bahasa Indonesia Kalau menurutku pribadi ya Trailernya bagus Bagian pertarungannya bagus Kostumnya aku mix Yang paling aku agak-agak gimana itu visualnya sih Visualnya berasa banget seperti sinetron ya Cuman setidaknya mereka berani invest untuk CGI Ada banyak sekali CGI disana Kalian lihat disana ada banyak yang adegan kebakaran Ada monster dan ada segala macem Ada robot ya kan Ada banyak hal disana yang Ya mereka setidaknya berani invest untuk Sekeras itu untuk sebuah TV series ya kan Oke video kali ini cukup sampai disini dulu Sampai jumpa di video-video ku yang berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video-video ku yang berikutnya